Satpol PP Kota Pontianak bersama Satgas Aman Nusa Polresta Pontianak terus melakukan sosialisasi dan penegakan perda protokol kesehatan. Dalam sosialisasi yang dipusatkan di Kecamatan Pontianak Utara setelah pagi, sosialisasi dan penegakan perda berlangsung di sejumlah warung kopi. Hingga tiga bulan penerapan perwa Kota Pontianak nomor 58 tahun 2020 masih ditemukan pemilik usaha warung kopi yang mengabaikan protokol kesehatan. Akibatnya tiga pemilik warung kopi didenda sebesar 1 juta rupiah karena masih ditemukan pelanggan yang tidak menggunakan masker. Giat hari ini sebagaimana biasanya ini adalah penertiban perwa dari 58. Jadi pada hari ini ada penertiban pagi, ada penertiban malam seperti biasanya itu. Nah, kemudian memang pada hari ini yang kita dapat ini tiga pemilik, kemudian tiga pengunjung. Nah, tetapi memang sebenarnya kesadaran masyarakat itu sudah mulai nampak. Jadi memang kita susah juga untuk mencari masyarakat yang tidak ada memakai masker. Selain pemilik warung kopi, pelanggan yang ditemukan tidak menggunakan masker juga diberi pilihan denda 200 ribu rupiah atau kerja sosial. Penerapan denda pun mulai memberikan efek, karena saat Pol PP Kota Pontianak menyebut, masyarakat kini lebih tertib menjalankan protokol kesehatan. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak